Kesenian Reyok Ponorogo mencuri perhatian Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir. Dalam kunjungannya di Bumi Reyok, Erick menyatakan sudah saatnya kesenian Reyok Ponorogo diakui milik Indonesia oleh dunia. Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Dalam kunjungan di Monumen Bantarangin Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Erick menyaksikan langsung kesenian Reyok Ponorogo. Bahkan ia juga berkesempatan menaiki Kepala Dadak Merak. Erick Thohir mengatakan sudah saatnya kesenian Reyok Ponorogo yang mendunia dan diakui milik Indonesia. Salah satu caranya, Erick akan memberdayakan potensi wisata Ponorogo dengan kolaborasi pemerintah daerah. Lebih lanjut, pemerintah pusat melalui BUMN akan terus memperhatikan potensi pariwisata lokal dengan membangun infrastruktur penujang. Menurutnya, infrastruktur wisata lokal di Ponorogo perlu dibenahi. Bapak, perasaannya naik Reyok tadi gimana Bapak? Naik Reyok tadi gimana perasaannya? Saya takut ya, gendung keberatan. Oh gitu? Tapi baru pertama kali ini Bapak naik Reyok? Baru pertama. Dan kita perjuangkan untuk ini. Reyok masuk ke UNESCO ya Bapak? Ya, kita coba sama Pak Bupati sama-sama ya. Kita coba fasilitasi. Tidak mudah, tapi kita harus perjuangkan. Karena sudah banyak juga daripada kebudayaan Indonesia sama bangsa-bangsa lain dipatenkan. Nah tentu kita harus menjaga Reyok, Batik, dan lain-lainnya kita harus patenkan. Tapi ini kerja sama-sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan tentu orang-orang kebudayaan yang ada. Nanti kita coba list. Rendang pun mau dipatenkan, apalagi. Ada delapan kalau masalah. Ya, kita coba. Erik berkomitmen untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo secara bersama-sama. Mengingat berdasarkan data, capaian 72 persen wisatawan lokal, pengembangan wisata dalam negeri harus diutamakan. Kementerian BUMN terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun potensi wisata lokal. Ega Patria, JTV Ponorogo